PT Pertamina Patra Niaga meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Bahan Bakar Minyak atau BBM satu harga di Desa Tamban Baru Selatan, Kecamatan Kapuas, Kuala, Kabupaten Kapuas. Peresmian ini menjadi komitmen Pertamina bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mewujudkan keadilan kepada masyarakat di kawasan terluar, mendapatkan BBM dengan satu harga. Sebelum peresmian ini, masyarakat di Desa Tamban Baru Selatan yang didominasi petani tersebut kesulitan mendapat BBM, kalaupun ada dijual eceran bahkan dengan harga yang relatif mahal dari harga seharusnya. Atas peresmian ini, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan program BBM satu harga merupakan amanah dari pemerintah. Penyaluran BBM subsidi ini tidak serta-merta ada uang ada barang, tetapi tetap ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi. Senada Komite BPH Migas Yapit Saptaputra menyebutkan, BBM satu harga ini merupakan program prioritas nasional. Sejak 2017 hingga 2024, ditargetkan ada 583 penyalur di Indonesia. Sementara itu, Asisten 2 Setda Kabupaten Kapuas Salman menyambut baik peresmian SPBU penyalur BBM satu harga tersebut. Ia berkeyakinan hadirnya SPBU ini dapat membantu masyarakat. Peresmian SPBU ini pun menjadi kejutan bagi masyarakat sekitar. Terlihat beberapa masyarakat datang menyaksikan seremoni peresmian SPBU yang berada di tengah persawahan tersebut. Terima kasih pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas dan juga masyarakat di Kecamanan Kapuas Salman berterima kasih atas berpilihnya dan dirismikannya SPBU pada hari ini. Tentu dengan keberadaan SPBU ini sangat membantu masyarakat karena masyarakat tidak lagi jauh-jauh untuk mendapatkan BBM yang diperlukan. Dan ini tentu mendorong atau dapat menggairahkan kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di Kecamanan Kapuas Salman ini. Dari Kabupaten Kapuas, Kalteng TV melaporkan.